Lurah Purwoda di Kabupaten Grobogan, menangis lantaran putri sematawayangnya, Kumala Yuniar Indriyani, 19 tahun sudah 2 bulan lebih menghilang tak diketahui rimbanya. Hendro menyampaikan, Lala terakhir kali bisa dikontak keluarga pada tanggal 3 Juni tahun 2022 lalu, Lala diketahui pergi dari rumah mengendarai mobil Dehat Suterios bernomor polisi K9266UF miliknya. Selanjutnya Hendro melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwodadi, atas laporan tersebut pihak Polsek Purwodadi penyelidikan dibantu oleh Polres Grobogan. Menindak lanjuti kejadian tersebut, jajaran Polres Grobogan dan Polsek jajaran memviralkan melalui media sosial. Pada Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022 sore, Kapolsek Purwodadi AKP Sabto mendapatkan informasi dari Polres Kulon Progo, telah menghentikan mobil Dehat Suterios bernomor polisi K9266UF yang melintas di wilayah Kabupaten Grobogan, dan selanjutnya diamankan oleh petugas. Setelah dikonfirmasi Kapolsek Purwodadi, kemudian Kanit Reskrim Polsek Purwodadi Ipda Teguh beserta personil dan keluarga melakukan penjemputan lala di Polres Kulon Progo dan selanjutnya dibawa kembali ke Purwodadi. Hendro Sutopo yang juga lurah Purwodadi, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas upaya Polsek Purwodadi Polres Grobogan yang berhasil menemukan anak semata wayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Jurus Topo, Bapak Purwodadi, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas ketemukannya anak semata wayang oleh Polsek Purwodadi Polres Kulon Progo dan selanjutnya. Untuk itu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya alam 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 alam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.